Persebaya sampai habis Wani Yes, bijam kamera dulu Iya, oke, oke Menang Game, 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 lihat sini dulu Persebaya 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 Alta Balah dikabarkan telah hengkang dari Persebaya Surabaya, bintang muda polesan Aji Santoso itu kini diincar tiga tim. Persebaya Surabaya nampaknya harus kehilangan back kiri andalanya yaitu Alta Balah. Pemain berusia 22 tahun itu dikabarkan sudah pasti hengkang dari skuad bajul ijo musim depan. Dilansir surya, ko, ID dari harian disuai, Alta termasuk satu dari tujuh pemain Persebaya yang dipastikan hengkang. Artinya Alta Balah saat ini sudah berstatus tanpa klub dan menunggu pinangan dari klub lain untuk musim depan. Alta Balah sendiri baru bergabung bersama Persebaya dari Persita Tangerang pada awal musim lalu. Pemain yang kerap diplot sebagai winger itu kemudian dipoles oleh Aji Santoso untuk konsisten bermain di pos back kiri. Alta menjelma menjadi sosok yang diandalkan untuk pos back kiri Persebaya dan mengemas dua gol dari total 31 pertandingan. Alta Balah kini dikabarkan sedang dalam pantauan tiga tim besar yaitu PSM Makassar, Persija Jakarta, hingga Madura United. Madura United sebelumnya menjadi tim paling ngotot untuk mendatangkan eks pemain Persita Tangerang tersebut. Tetapi kabarnya Alta Balah kini justru lebih mendekat ke PSM Makassar. Dilansir dari unggahan Instagram Gossip Bola, bahkan Alta Balah dikabarkan lebih condong merapat ke PSM Makassar pada gelaran Liga 1 2023 mendatang, lebih dekat ke PSM nih, tulis Gossip Bola terkait rumor dari Alta Balah yang sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Madura United dan Persija Jakarta. Apabila Alta Balah bergabung ke PSM Makassar, pelatih Juku Eja yakni Bernardo Tavares diakini ingin membuat duo Sayuri lebih menyerang dan mempercayakan lini belakang skuadnya kepada wonderkid Persebaya Surabaya tersebut. Tentunya, apabila Persebaya Surabaya masih ingin menggunakan jasa Alta Balah di Liga 1 2023, maka pemuda berusia 20 tahun tersebut wajib dipagari oleh Bajul Ijo. Menarik untuk dinantikan apakah Alta Balah bakal bertahan di Persebaya Surabaya atau bergabung ke PSM Makassar pada gelaran Liga 1 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!